Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi dan menjelaskan secara sederhana mengenai sistem interlocking persinyalan mekanik di kereta api. Pada gambar ini merupakan contoh bentuk fisik dari sistem interlocking tersebut. Di sini ada beberapa part yang perlu diketahui di sistem persinyalan mekanik yaitu, krup, handle sinyal dan handle wesel. Fungsi dari handle wesel yaitu untuk melayani wesel, handle sinyal berfungsi untuk melayani sinyal dan krup berfungsi untuk mengunci atau membebaskan pelayanan handle. Kita ambil contoh sederhana, di sini sudah ada dua handle sinyal yaitu sinyal A dan sinyal B, lalu satu handle wesel dan dua krup. Dalam simulasi ini bertujuan untuk memasukkan kereta api ke dalam stasiun dengan menggunakan sistem persinyalan mekanik. Terlihat di sini handle sinyal A dan B belum bisa dilayani karena masih terkunci semat bulat dan harus dibebaskan oleh krup 1 dan krup 2. Apakah krup bisa dilayani, tergantung dari posisi handle wesel 1. Di atas handle wesel 1 ada dua semat persegi, semat yang kanan akan turun jika posisi handle wesel di kedudukan biasa. Semat yang sebelah kiri akan turun apabila handle wesel di kedudukan tidak biasa. Di simulasi ini akan dicoba memasukkan kereta ke jalur lurus. Syarat memasukkan kereta ke jalur lurus, handle wesel dilayani di kedudukan biasa. Krup yang dilayani adalah krup 1 dan handle sinyal yang dilayani adalah handle sinyal A. Di simulasi ini terlihat krup 1 apabila dilayani, akan membebaskan penguncian semat bundar di handle sinyal, dan melakukan penguncian semat persegi sebelah kanan untuk handle wesel kedudukan biasa. Prosesnya krup 1 akan memutar poros yang membebaskan semat di handle sinyal dan menggerakkan mistar 3. Lalu mistar 3 memutar poros yang akan mengunci handle wesel dengan semat persegi sebelah kanan. Jika kereta dimasukkan ke jalur belok maka syaratnya handle sinyal yang dilayani adalah handle sinyal B, krup yang dilayani adalah krup 2, dan handle wesel dilayani di kedudukan tidak biasa. Handle wesel yang dalam kondisi bebas terlebih dahulu dilayani di kedudukan tidak biasa, maka krup 2 dapat dilayani dan membebaskan semat bulat di handle sinyal, sekaligus mengunci handle wesel dengan semat persegi sebelah kiri di kedudukan tidak biasa. Setelah krup 2 dilayani maka handle sinyal bebas dari semat bundar dan dapat dilayani.